Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mengimport dari konten si bejar yang sudah saya buat ada beberapa lalu saya akan import pada mata kuliah yang sama tetapi dengan kelas yang berbeda contohnya seperti ini saya mengajar khot dan ini kelasnya di B dan yang satunya ada di D bagaimana cara ekspor materi yang sama seperti ini lalu akan kita pergunakan yang di B ini kita pergunakan di D baik, lebih dahulu kita masuk pada si bejar atau di moodle kita masuk ke si bejar kita buka terlebih dahulu dua-duanya ini adalah yang masih kosong tidak ada isinya dan yang satunya ada isinya ada beberapa baik caranya adalah kita kita ambil dulu ini kodenya atau kode mata kuliahnya atau keterangan kuliahnya mata kuliahnya kita copy kita copy kita bisa klik kanan lalu copy lalu kita taruh pada bagian disini kita menuju ke mata kuliah yang akan di import dari mata kuliah yang lain ini adalah mata kuliah yang masih kosong kita turn editing on dulu kita nyalakan disini lalu setelah itu kita menuju ke bagian bawah kita menuju ke bagian bawah kanan bawah ada administration lalu disini ada import 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 dari mata kuliah lain import dari mata kuliah ini akan saya import pada kelas disini baik langsung saja kita klik pada import lalu kita pilih yang disini itu kalau sudah ada kita pilih saja tapi saya lebih amannya adalah ditaruh saja yang sudah kita copy di awal biar tidak salah seperti itu setelah itu ini kebanyakan oke kita cek lagi ini sudah ada jadi kalau sudah terlihat seperti ini berarti sudah valid kita klik lalu continue disini baik sekarang ya kita lanjutkan saja ini termasuk include equation ya termasuk ini juga semuanya tidak apa-apa termasuk aktivitasnya baik kita next ya kita yakinkan terlebih dahulu mana saja yang akan kita export ya disini saya sudah yakin ini yang akan saya export kalau tidak yakin atau misalnya hanya beberapa saja kita pilih non saja lalu kita klik saja di bagian disini misalnya ya saya akan export tiga saja misalnya atau dua saja disini ya baik setelah itu kita klik pada bagian next ya disini sudah terlihat yang mana yang akan di export ada bagian di ada dua pertemuan baik lalu kita menuju ke perform import lalu continue baik sekarang kita lihat ya disini sudah ada isinya terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati